Anggota Dewan DPRD Kabupaten Sukabumi Komisi 1 dari Fraksi Demokrat Badri Soehendi melakukan kegiatan reses tahun anggaran 2022 untuk menyerap sejumlah aspirasi dari masyarakat tiga kecematan di daerah pemilihan satu. Menurut anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Demokrat Badri Soehendi mengatakan, kegiatan reses yang terakhir untuk di tahun ini difokuskan untuk menyerap aspirasi masyarakat di tiga kecematan yang berada di wilayah Dapil 1, diantaranya Kecematan Pelabuhan Ratu, Kecematan Warung Kiara, dan Kecematan Bantar Gadung. Sejumlah aspirasi yang telah disampaikan diantaranya mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dengan banyaknya pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat, Badri Soehendi selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan terus membantu mewujudkan apa yang diinginkan atau usulan dari masyarakat yang berada di tiga kecematan tersebut. Tadi kemarin, ya hari kemarin saya di Pelabuhan Ratu, hari ini saya di Warung Kiara dan di Bantenggadung, tepatnya di Kementerian Rakyat. Alhamdulillah saya diundang oleh Majlis Taklim, Masjid Al-Jamil, Alhamdulillah ketemu dengan Pak Ustaz Bundy, di mana ibu-ibu ini berharap banyak, yang pertama fasilitas masjid ini agar bisa dilukasi. Mereka menyampaikan harapannya untuk dimiliki bantuan sound system, agar memang kalau pengajian-pengajian ini kan, memang terhadap sound system ini sangat mudah. Alhamdulillah, pertama-tama seucapkan terima kasih dulu, sudah hadir, sudah berkenaan datang ke tempat atau wilayah ini ya di Kampung Ciladak, Desa Setia, Tengah Bapak Alwan 6, di mana kedatangan Bapak Dewan ini, Alhamdulillah saya sebagai tokoh masyarakat, dan juga saya sebagai ketua pemuda juga dari masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan yang berkunjung ke tempat ini, terunggah dengan perkunjungan di sini, beliau dimudahkan oleh Allah SWT, atas nama mungkin dari pemuda juga, mengucapkan terima kasih atas kedatangannya atau resepnya Bapak Dewan yang mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan periduan dari Allah SWT. Aspirasi yang disampaikan kepada beliau, di antaranya di sini ada pembangunan penuh pesantren ya, penuh pesantren di sini, yang di mana mungkin sudah melihat begitu dengan adanya, dan semoga ada resepnya Bapak di sini, melihatnya Bapak Dewan ke sini, semoga menjadikan suatu inspirasi ya, baik itu inspirasi dari masyarakat, inspirasi dari tokoh masyarakat, dan semuanya. Dari Kecematan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopyan melaporkan.